Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya penggobrol-ngobrol di Regency Di satu jajanan Nanti disini namanya Jajanan Jamur tiram Nah di mobil sini ya Nanti disini Nanti kita ngobrol-ngobrol sama mbaknya Assalamualaikum mbak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dengan mbak siapa? Dengan Desi Mbak Desi? Ini usahanya apa? Ini kita ini usahanya Olahan serba jamur tiram Olahan serba jamur tiram Maksudnya jamur tiram itu apa ya? Jamur tiramnya itu Untungnya ada ya Contohnya itu segini jamur tiram putih Modelnya itu seperti ini Nah ini Kita olah Berbagai olahan, salah satunya yang best seller disini Jamur crispy Lumpiah jamur Terus ada juga botok jamur Pokoknya berbau Kalau ada yang olahan berbahan singkong ya? Ya Nah kalau kita Bahannya itu jamur tiram Oh gitu Mbak ini ada menu apa aja sih yang paling favoritnya? Menu yang favoritnya yang sering banget keluar itu jamur crispy sama sambal terasi Jadi jamur crispy disambelin Kan biasanya kita kalau di luar kan cuma jamur crispy pakai saus sambal Nah kalau kita disini pakai sambal terasi Oh gitu Pakai sambal terasi ya Dan ujung-ujungnya pakai jamur tiram ini? Ya karena memang kita jamur tiram putih sih Lebih ininya Lebih banyaknya memang gak yang lain Jamur jenis jamurnya yang kita pakai itu Itu kenapa namanya bakl jamur tiram? Ya Wah gitu luar biasa nih kena ternyata banget Jadi dominannya jamur tiram? Ya hampir 90% menu kita ya jamur tiram itu Dari bahan jamur tiram Jadi sebenarnya sama Lumpiah pada umumnya kan ada Lumpiah rebung Nah isinya kan pasti rebung Nah kalau kita ini isinya itu si jamur tiram ini Sama sayuran gitu Tuh gitu Sudah lama mbak jualan? Kita mulainya itu awal Januari 2018 Januari 2018 ya? Tapi biasanya masih online Nah baru buka ini 1 Desember kemarin 2021 Oh baru ini? Baru offline nya baru buka itu Desember Tapi kalau online sudah dari 2018 Ya sekitar tanggal 2 sama tanggal 3 Januari mulai Jadi awal awal itu memang prosesnya memang gitu ya mbak Dari online dulu Online Marketnya sudah mulai suka dan Perbentukan marketnya baru kita buka Offline nya Mbak Desi Kenapa sih punya pikiran nih punya ide nih Jualan bang jamur tiram? Jual jamur tiram Kenapa? Sebelumnya itu kan suami sama temen-temennya itu kan budidaya jamur tiram Hmm Karena Karena si suami ini apa Karena pangsa pasar Waktu 2000 berapa ya 2013an kalo gak salah itu Di balik papan itu jamur tiram itu belum menjamur Jadi hampir Sehari kan panen itu kan setiap hari Iya Dan itu banyak banget buangnya Nah sebenarnya itu Karena itu sih Karena banyak buangnya Akhirnya Akhirnya 2018 coba Pertama produk pertama kita itu Lumpia Lumpia jamur tiram itu pertama kali produk yang kita Keluarkan ke pasar Dan alhamdulillah responnya positif Alhamdulillah mbak ya Akhirnya itu yang lainnya ngikut Menulai Akhirnya ada Lumpia Ada nasi bakar Ada nasi bakar Nasi bakar itu pakai jamur tiram lagi Isiannya kan ikan cakalamnya Ini kita ganti jadi jamur tiram Siomai juga? Siomai iya Kita ganti jadi jamur tiram Risoles Risoles juga Iya Berjamur tiram ini Iya mbak Alhamdulillah kayak gitu Mbak Waktu jualan itu berarti kan Lebih domain online dulu ya? Iya online Lebih online basicnya Itu berapa tahun ya? Dua tahunan ya? 18 Tiga tahun ya Eh dua tahunan lebih Mau tiga tahun ya Itu via apa dulu jualannya? Aku tuh via Pertama itu facebook Facebook Pake facebook personal kan Gak lama aku buka Apa bikin fanpage nya Gitu Terus tuh Kok pada rame instagram nih Gitu kan Coba Buka juga bikin akun juga di instagram Nah akhirnya ya Dua Dua akun ini Nah sebelum whatsapp itu Lagi happening Kalau sekarang kan whatsapp Sudah banyak penggunanya Akhirnya sekarang tiga Tiga akun medsos Facebook IG Sama Si whatsapp ini Oh gitu Jadi awal itu memang Dari facebook ya? Berarti kayak marketplace ya mbak ya? Gak marketplace Jadi lebih kayak soft selling Oh gitu Bukan soft selling Iya Jadi kita story telling Gitu Luar biasa Ini bah Belajar banyak saya Berarti dari online Ke offline Benar Alhamdulillah Mudah-mudahan bisa buka cabang ya mbak Amin 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 Jadinya Ya saya sendiri Biasanya sama anak sih Anak kan Misalnya pulang sekolah Kalau dulu kan masih online Jadi bisa ganti-gantian Tapi sekarang karena sekolah Jadi paling asar Ganti sama Kadang sama suami juga Kalau weekend Ganti-gantian Nah paling rame itu hari apa mbak? Kalau rame itu Jumat Jumat ke atas itu Jumat Sabtu Ahad itu Sudah mau ke weekend itu sudah rame Sabtu paling rame sekali Sabtu itu paling rame ya? Sabtu itu paling Sabtu pagi Kan di sini ini Sabtu pagi sama Sore itu yang kelihatan rame nya Mak Dari harga berapa sih jamur tiram ini? Kalau kita range harganya Dari Rp13.000 sampai Rp50.000 Dari Rp13.000 sampai Rp50.000 Range harganya dari sini Yang paling favoritnya apa tadi di sini? Jamur crispy Jamur crispy Jamur crispy Disambelin Itu ya? Orang suka itu malah ya? Alhamdulillah sih Tapi dari setiap hari Kalau kan pakai aplikasi ya Aplikasi pos itu Emang yang jadi pertama itu Ya memang jamur crispy Oh gitu Luar biasa mbak Di sini kreatif ya mbak ya? Dari Ya kalau itu memanfaatkan sisa ya? Kelebihan Sebelumnya sih sisa Tapi Sekarang Saya tidak sisa Jadi memang sudah di plot Oh gitu Panen langsung di plot Ini untuk kepalahan gitu Enggak Udah enggak Kalau sisa itu cenderung Bikin Olahan itu enggak fresh Terus itu rasa Rasa jamur ini kan unik ya Dia kalau udah rusak Atau dia udah Istilahnya itu Kelembabannya itu Apa? Basah lah istilahnya Karena dia udah Kena panas Itu berbau Oh gitu? Hmmmm Dan itu kalau kita olah Itu akan terasa kayak kecut Hmmmm Jadi gak sembarangan juga mbak ya? Enggak Jadi kalau Kalau saran saya Lebih baik Abis panen langsung di olah Itu lebih fresh Lebih fresh Lebih fresh ya? Manis Lebih manis ya Kayak pada umumnya ikan ya Ikan baru dipancing Atau boryanu itu Pas lagi diproses itu lebih enak Lebih manis Lebih gurih Seperti ini Mbak Des Iya Suka dukanya jualan jamur tiramini apa? Usaha jamur tiramini Suka dukanya nih? Dukanya dulu ya Dukanya dulu dong Dukanya itu Orang tuh ternyata Di bodi papa ini Gak terlalu banyak Yang familiar sama jamur tiram Cenderung dia menghindar Bahkan mereka bilang gini Gak beracun gitu Karena memang cenderung kan Kalau jamur tuh takutnya beracun Tapi Kita bilang disini Dicoba aja dulu Makanya saya ada tagline nya Coba dulu Nanti nagih gitu ya Itu Coba aja dulu crispy nya Karena ada beberapa orang Dia sugestinya udah gak enak Jamur itu gak enak Jamur itu Takut beracun Gitu Tapi setelah Dia coba olahan Bakul jamur tiram Alhamdulillah Tadinya gak suka jamur Jadinya ketagihan Oh gitu Iya Nah disini ada Saya lihat ada Botol yang mbak ya Iya Botol jamur tiram Iya Botol jamur tiram Sama kelapa parut Lontong ini lontong Ini bukan lontong Ini nasi bakar Jadi ini sebenarnya nanti dibakar Kalau untuk Kita kasih lihat Kalau mau nyajikan ke orang Itu kita bakar dulu Oh dibakar Bukan dipanasiin Tapi dibakar Jadi biar aroma daunnya Itu keluarkan Oh gitu Luar biasa Ini mbak Desi Mbak ini berarti Kerjanya semua sendiri Kebanyakan Alhamdulillah berdua Sama kakak saya Jadi berbagi tugas Jadi beberapa menu Kakak saya yang handle Beberapa menu saya yang handle Jadi kalau semua yang saya handle Gak kuat Karena waktu 24 jam Kayaknya kurang Karena ibu rumah tangga Kerjaan domestik Harus Number one Jadi Ini Kalau dibilang ke Sampingan Nanti Jadinya gak berkembang Jadi Ini tetap prioritas Tapi yang paling prioritas Yaitu Kerjaan ibu rumah tangga Itu tadi Luar biasa Tapi konsepnya bagus Dia dijualan Di atas pick up ini mbak Iya Jadi lebih kayak Apa ya Street food kah Yaitu ya Makanan yang kayak Ya Ala-ala Di luar negeri itu kan Kayak gitu Mbak Desi Ya Jadi kalau misalnya jamur nih Mohon maaf nih ya Misalnya gak habis Gimana Alhamdulillah Kan jualannya Kalau crispy Itu gak pernah Maksudnya Alhamdulillah Karena udah di Target market kita Kan sudah keliatan Ya berapanya Jadi saya sudah Satu hari Misalnya 3,5 kg Udah Itu dihabiskan Dan alhamdulillah Habis gitu kan Tapi kalau misalnya kayak Boto Yang si bakar Yang frozen kayak lumpia Sioma itu Itu kan bisa di frozen Oh gitu Hehehe Mau coba kalau yang keriuknya Bisa sudah ya Ini bisa Nanti Besoknya Ini akan tetap Seperti ini keriuknya Gak akan berubah Iya Pake pemanas ini ya Bener Cuman masalahnya Ini gak pernah stay Gak pernah tersisa Alhamdulillah Alhamdulillah Kalau boleh tanya nih 3 kg 3 kg ya Itu jadi berapa porsi jamur mbak? Nah kalau berapa porsinya Aku belum menghitung ya Karena memang Dari kemarin aja Satu bulan itu Aku belum melihat Berapa sih Ini per produknya Ini apa aja sih Dalam satu pekan Satu bulan itu Masih belum Oh gitu Ya sekitaran 30 ya 30 30 porsi 30 porsi Iya Itu sama nasi gepreknya Sekalian ya Nasi jamur Christmas Nah itu Berarti penjual online Sama offline Sama sekarang Kalau sekarang Kalau sekarang Karena mungkin Aku kan kemarin itu Lebih ke WA Group Nah WA Group Itu kan ternyata Banyak penjualnya ya Daripada pembelinya Dan ternyata Pas aku offline Aku tanyain orang-orang Mereka gak tau sama sekali Aku gak pernah WA Group Mbak Gitu kan Aku baru taunya Ternyata ada loh disini Jadi Kalau online Sama offline Kalau sekarang Aku lebih Seneng offline Offline ya Oke deh mbak Lebih seneng offline Tapi Tetep online Online juga ada gitu Karena online itu kan Untuk branding ya Jadi Beberapa orang yang Memang sukanya Lihat Mesos Ya Dia akan tau Saat orang gak suka Ya Dia akan ngeliat yang di depan mata Oh gitu Bener Jadi harus imbang sih Online sama offline itu Kalau aku bilang sih Harus imbang Harus dua-duanya ada Iya iya Dan kalau Disini kan Jadi Costnya lebih murah ya Iya Untuk sementara Untuk sementara Karena Iya betul sekali Ada pisang keju juga mbak ya Iya Pisang coklat keju Itu pakaiannya juga Enggak Gak pake jamur Jadi Jadi ada Ada menu non jamur Kita tuh ada tiga menu Yang non jamur Soto ayam koya Cireng Sama piscok keju itu Piscok keju itu ya Kayak jenis Pisang aroma ya Model kayak gitu Pisang aroma gitu ya Iya Bentuknya kayak pisang aroma gitu Biscok keju Biscok keju Ada bakpau juga ya Ada Bapau Bapau pada umumnya kan Bapau itu Di dalamnya kan biasanya ayam aja Iya Nah kita Kita modif jadi pakai jamur tiram Iya Tapi rasanya kayak Rasa-rasa yang ayam kecap gitu sih Hmm gitu Luar biasa ini jamur ini Berarti Alhamdulillah 30 porsi mbak ya Sekarang ya Kalau iya Kalau rame Kalau rame bisa sampai 50 porsi Berarti Nah Pernah gak sih Kalau anu itu Rame Rame banget Itu satu hari Berapa porsi Pernah pesanan atau gimana Itu belum pesanan online ya Kalau pesanan online Misalnya masuk juga Misalnya kayak lumpia Lumpia mereka minta 5 pack Atau kadang 14 pack Gitu kan Jadi ya kadang Online sendiri aja bisa sampai 60 65 porsi Maksudnya 60 sampai 65 transaksi Ya Ya Transaksi ya Kita berbicara transaksi Berarti orang Itu di weekend biasanya itu sekitaran itu Jadi kalau weekday Selasa sampai Jumat itu Kisaran di 35 sampai 4 Oh Oke Transaksi bukan porsi sih Lebih ke transaksi Karena Kadang satu orang itu bisa beli 4 sampai 5 menu Gitu Tips-tips buat teman-teman Sama diri kita sendiri ya Apa sih Dari mbak Desi Tipsnya ya Lakuin aja Sekarang Iya Gak usah banyak mikir sih Soalnya kalau kita banyak mikir Kita gak jalan-jalan Jadi lakuin apa yang ada di sekitar kita Apa yang kita punya Yaudah kerjain Nanti Paling kebuka sendiri kok jalan ya Kebuka sendiri maksudnya ide-idenya itu Tapi kalau kita banyak mikir Gak jalan-jalan Mikir aja terus bimbang aja terus bingung aja gitu sih Kalau saya sih Yaudah lakuin Kerjain Jalan Udah kasih tau ke orang kalau kita jualin ini Jangan diem aja Orang gak tau Betul Jualan itu gitu sih Jadi masih terus promosi mbak ya Sampai itu KFC Model yang kayak Udah yang Terkenal aja kayak PH itu juga kan Tetep aja promosi 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 tetep number one Jadi tetep mereka ngasih tau ini ada menu baru Atau ini ada menu yang Apa sih Yang udah mode Biasanya yang kayak gini original Ini ada tambahannya Oh ini saus pedas Misalnya seperti gitu-gitu Banyak harus promosi sih Promosi Ngasih tau orang Gitu Yang awara Bidad Bid